Makanan berbentuk bulat asal Jepang ini sekarang sudah menjamur di Indonesia. Yup, takoyaki. Terbuat dari tepung terigu dengan isian gurita di dalamnya, takoyaki menjadi jajanan yang cukup populer di tengah masyarakat. Meskipun sudah cukup populer di Indonesia, ternyata takoyaki yang umum kita jumpai memiliki rasa dan adonan yang berbeda dengan yang ada di Jepang lho guys. Maka dari itu gak heran kalau takoyaki yang dibuat langsung sama orang Jepang ini mendadak viral dan begitu banyak diminati. Hmm, kayak apa sih ceritanya? Penasaran? Ini dia ulasannya. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe Youtube dan like Facebook kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari EpicFi selanjutnya. Takoyaki yang sudah lama menjamur di Indonesia, akhir-akhir ini mendadak kembali viral. Hal tersebut disebabkan oleh sebuah kedai kecil milik Hada Hiroshi. Dalam kedai tersebut dijual takoyaki asli Jepang dengan patokan harga yang sangat terjangkau. Disebut asli karena pembuat dari takoyaki yang tak lain adalah Hada Hiroshi merupakan warga keturunan Jepang. Sontak, hal ini menjadi perbincangan kemudian viral di tengah masyarakat. Sebenarnya, tujuan Hada Hiroshi datang ke Solo adalah untuk tinggal bersama dengan istri dan keluarganya. Sebelumnya, Hiroshi tidak memiliki niatan untuk berjualan takoyaki. Ia mengaku keinginan itu muncul setelah ia membeli takoyaki yang dijual di Jakarta. Menurutnya, rasa dari takoyaki tersebut sama sekali tidak mirip dengan takoyaki yang ada di Jepang. Selain itu, adonannya pun berbeda dari yang asli. Takoyaki yang ada di Jepang hanya menggunakan gurita sebagai bahan isian. Namun, di Indonesia terdapat berbagai varian isi. Melihat kondisi tersebut, Hada Hiroshi pun berpikir untuk mengenalkan takoyaki asli Jepang kepada masyarakat Indonesia. Niatan tersebut pun ia wujudkan dengan merintis kedai takoyaki kecil yang awalnya juga hanya menggunakan wajan kecil saja. Hada juga memberikan takoyaki tersebut kepada tetangganya secara gratis sebagai langkah awal percobaan. Kemudian, ia mulai menjualnya dengan target pasar anak-anak. Ia mematok harga 500 rupiah untuk satu bola takoyaki. Harga tersebut ia sesuaikan dengan kondisi kedainya yang berada di gang sempit dan sedikit jauh dari keramaian. Sampai sekarang pun harga takoyaki buatan Hada Hiroshi masih terbilang cukup murah loh guys. Kalian cukup mengeluarkan 5.000 rupiah saja untuk satu set takoyaki dengan isi 3 bola dan mengeluarkan 10.000 rupiah untuk satu set takoyaki yang berisi 7 bola. Hmm, murah banget kan? Apalagi ini punya cita rasa khas Jepang asli loh guys. Gedai Hada Hiroshi ini tidak hanya menjual takoyaki aja guys. Ada juga menu makanan khas Jepang lainnya seperti ramen dan juga gauza. Tenang aja guys, harganya juga terjangkau kok. Untuk satu mangkuk ramen, kalian cuma perlu mengeluarkan 12.000 rupiah saja. Sedangkan untuk mencicipi gauza, kalian cukup membayar 5.000 rupiah saja. Baik untuk gauza bakar maupun gauza goreng. Murah banget kan? Selain cita rasa khas dari berbagai sajian menunya, kalian juga akan merasakan kekentalan selasana Jepang saat sang penjual mulai berbicara. Hada Hiroshi selalu berbicara menggunakan bahasa Jepang karena belum bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris. Hada mengaku bahwa dirinya sangat ingin belajar bahasa Indonesia. Namun untuk menjaga kedekatan cita rasa menunya, ia memilih untuk tetap berbicara menggunakan bahasa Jepang. Terlebih, para pelanggan juga lebih tertarik dengan cara bicaranya. Oh iya guys, kalau kalian mau mampir ke sini, sebaiknya datang sebelum kedainya dibuka ya. Kedai ini buka jam 3 sore, tapi biasanya setelah 1 jam buka, semua menu yang mereka sajikan akan habis. Jadi selamat mencoba ya! Terima kasih telah menonton!